Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel OZGame Oke, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara supaya saat kita upgrade itu tidak acak Dan itu kita lakukan secara permanen dengan menggunakan coach ini ya Jadi disini untuk kita melakukan upgrade secara permanen dan tidak acak Itu kita cukup mengganti pemain-pemain kita itu dengan keeper ya Nah disini contohnya, ini perhatikan Jadi dari sekian banyak pemain ini sudah keeper semua Jadi ada 18 pemain, nah ini ada 4 yang bukan keeper Jadi ini 2 ini akan saya jual, kemudian akan saya upgrade Oke, sekarang coba saya release dulu Saya jual yang back, center back Saya jual lagi ke fitness Kemudian ini penyerang juga, saya jual ke fitness Dan tersisa 2 pemain, yaitu Vlahovic dan Nakamba Oke, sekarang kita buktikan bahwa kita akan melakukan upgrade tanpa diacak Oke, ini semuanya sudah keeper ya Berarti sudah aman Berarti tinggal 2 ini nanti yang akan ter-upgrade Ini nanti ada 2 ya, Vlahovic dan Nakamba itu saja Oke, kita coba Masuk di coach Pilih di fitness Kita lakukan upgrade Nah, pasti hanya 2 itu saja yang ter-upgrade Itu ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau upgrade dan tidak mau diacak Ya, sarannya seperti itu Ganti semua pemain dengan keeper Maka pemain yang ter-upgrade itu selain keeper Kecuali kita upgrade-nya di keeper sini Ya, ini ada goalkeeping Kalau kita upgrade di goalkeeping itu acak Ya, acak Tapi kalau di fitness atau technical Itu hanya 2 itu saja yang ter-upgrade Nah, dan ini kita upgrade di bagian speed terus Ya, di fitness Nah, itu cuma gantian 2 orang, 2 orang itu saja Ya Ini akun baru Baru beli 1 pemain Untuk Ini ya, Nakamba Vlahovic itu jadi kaptennya Oke, kita upgrade terus sampai habis Ya, ini Sudah ada 82 Ya, terus Kita upgrade di bagian fitnessnya Kalau shootingnya sudah bagus Sudah 91 Memang cocoknya ini di fitness Kita maksimalkan dulu di fitness Cuma sayangnya disini Common semua Jadi lambat ya Cuma satu-satu naiknya Kalau bisa ke rare atau di legendary Itu lebih cepat Oke ya, saya coba di Rare Oh ya, ini lagi Untuk upgrade menggunakan diamond Ya, ini yang asal seperti ini ya 25 Common 25 Rare-nya 75 Dan legendary 225 Dan ini Ini bisa di Discon Bisa kita mendapat Discon Dengan cara kita upgrade Di bagian Stadium Ya Stadium facilities Di bagian training Ya, ini Coach Discon From boss Dan Format unlock Ya, ini ada Discon Apa di coach Itu 5% Kalau kita mau mengupgrade Ya, disini Jadi kita lakukan upgrade di bagian training Maka nanti Di bagian Coach-nya Itu akan ada Pengurangan Ya, karena dapat Discon Oke Saya coba upgrade di rare Dengan 75 diamond Ya, kalau dia Masuk di apa di rare Itu 2 pemain Dan 2 Penambahan untuk Statistiknya Oke, seperti itu ya Penjelasan Jika teman-teman Mau upgrade pemain Tanpa diacak Kalau pemain-pemain Yang lain Itu Bukan penjaga gawang Bukan keeper Maka Upgrade-nya itu Acak Dan itu membutuhkan Waktu lama Kemudian lagi Tips-nya Untuk upgrade itu Usahakan pemainnya Kalau bisa Ya Dimaksimalkan Seperti ini Artinya Jumlah pemainnya Untuk Pengganti Ya, cadangannya Itu 5 Itu saja Supaya Lebih maksimal Tidak membuang-buang Diamond Atau membuang-buang Coin Untuk beli pemain Sehingga Pemain yang di-upgrade Adalah pemain-pemain Inti Itu saja Oke, itu saja ya Untuk konten kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih